Tubagus Jodi, sopir mendiang Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah disebut tak akan melakukan pembelaan diri dan bersedia menerima hukuman yang diberikan. Jodi mengatakan hal itu pada ayahnya, Tubagus Endang. Sebelum kecelakaan terjadi, Endang mengatakan putranya itu sering memuji Vanessa dan Bibi. Jodi mengatakan pasangan suami istri itu orang yang baik, karena itu dia percaya putranya tak ada niat buruk. Hingga sengaja mencelakai Vanessa dan Bibi dan percaya kecelakaan tersebut murni kelalaian putranya. Oleh karena itu, melalui ayahnya Jodi mengatakan siap bertanggung jawab. Jodi bahkan mengaku tidak akan melakukan pembelaan diri atau pembenaran dan hanya akan menerima hukuman atas perbuatannya. Sehingga ketika mengetahui kecelakaan itu terjadi dan menewaskan keduanya, Jodi juga sangat terguncang dan menyesal. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan subscribe. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!